Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk pengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan partai buruh dan partai gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa Siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, dan tidak punya kuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, dapat mendaptarkan pasangan calon jika telah muni persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 250 ribu jiwa, diulang dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap, lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut.